Ini sungguh comeback yang luar biasa, yang sulit masuk akal, tapi itulah yang terjadi dan ternyata ada rahasia. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini pasti kita akan bahas, atau Gocek Bung Toel akan bahas review semifinal leg kedua Liga Champion yang akhirnya memastikan Real Madrid dan Liverpool ke final di Paris 28 Mei nanti. Jadi, dua kali subuh, dua kali dini hari, Rabu dini hari, dan Kamis dini hari, kita dapat kuliah sepak bola. Dapat ilmu sepak bola baru yang sangat luar biasa, maka jangan heran inilah Liga Champion, singgah sana para raja, krem de la kremnya sepak bola, bayangin. Dalam dua malam berturut-turut waktu Eropa, atau dua dini hari, dua dini hari berturut-turut, kita disuguhi partai comeback. Comeback, comeback yang fantastik, comeback yang spektakuler, sangat heroik penampilan dari empat tim semifinalis. Dimulai yang pertama di El Madrigal, saya menyebutnya El Madrigal karena masih ingat El Madrigal, walaupun nama yang terbaru adalah Estadio de la Keramica, di Villarreal, Villarreal bisa unggul dulu 2-0 babak pertama. 45 menit, babak pertama Villarreal bikin Liverpool keringat dingin, deg-degan, sport jantung. Tapi di babak kedua, comeback luar biasa dilakukan oleh Liverpool yang akhirnya berbalik menang 3-2, dengan 3 gol di babak kedua. Luar biasa Liverpool, dan subuh berikutnya, dini hari berikutnya, Kamis dini hari, giriran Real Madrid yang melakukan keajaiban di Bernabeu, Manchester City yang digadang-gadang bakal ke final, akhirnya takluk oleh Real Madrid. Menit 73, gol Riyad Mahrez seolah-olah akan menghabisi Real Madrid. Begitu banyak pikiran orang-orang. Insan bola dunia yang menyaksikan pertandingan itu langsung begitu menit 73, Riyad Mahrez bikin gol, seolah-olah pertandingan sudah hampir pasti selesai. Tapi disinilah keajaiban sepak bola, uniknya sepak bola, spesialnya sepak bola. Hanya dalam kurun waktu 2 menit, itu pun di babak tambahan waktu edit time, injury time, menit 90 dan menit 91. Rodrigo, pemain pengganti Real Madrid bikin 2 gol berturut-turut yang sebetulnya menghabisi mental, yang menghancurkan mental bertanding Manchester City, lalu kemudian ada gol tambahan dari penalti Karim Benzema. Manchester City harus mengakui kalah takluk 1-3 di Bernabeu dan akhirnya Real Madrid lah yang melenggang ke final di Paris 28 Mei. Buat saya ini adalah comeback yang sangat luar biasa, comeback yang spektakuler dari Real Madrid di Bernabeu. Keajaiban di Bernabeu, entah ada apa di Bernabeu musim ini karena 3 tim besar, PSG dihancurkan juga oleh Real Madrid, Chelsea juga dihancurkan oleh Real Madrid, dan kali ini Manchester City yang begitu superior, yang begitu dominan, yang ada di puncak sepak bola dunia dengan gaya mainnya yang diusung oleh Pep Guardiola. Akhirnya juga takluk kandas di Bernabeu dengan skor 3-1. Bayangin, mereka seolah-olah bakal habis tapi kemudian bisa membalikan situasi. Saya agak sulit mendapatkan istilah adjective yang superlatif terkait comeback-nya. Karena comeback ini berbeda dengan comeback yang sebelumnya. Ini comeback yang bisa dibilang mission impossible. Menit 7-3, Rian Mahrez bikin gol, sodoran dari Bernardo Silva, bolanya sangat baik, bolanya umpan yang sangat matang, memanjakan, lalu kaki kirinya tanpa stop, syuting agak efek bolanya ke tiang dekat dari Thibaut Courtois. 1-0 yang membuat keunggulan agregat dari Manchester City melebar dengan Real Madrid. Dan dalam permainan, Manchester City pun menguasai Bernardo Silva menjadi bintang buat Manchester City. Luar biasa penampilannya, bolanya sulit dilewati, berkali-kali merepotkan pertahanan dari Real Madrid. Tapi itulah, jangan pernah menyerah. Pelajaran kuliah yang disodorkan oleh Real Madrid, jangan pernah menyerah. Never give up. Jadi, begitu menit 6-8, poinnya ya, pergantian pemain menjadi titik balik dari semuanya. Toni Kroos digantikan oleh Rodrigo. Menit 6-8. Menit 7-5, Casemiro dan Luka Modric digantikan oleh Marcos Asensio dan Kama Finga. Jadi, trio Casemiro, trio Kroos dan Modric, trio KCM yang sudah bertahun-tahun menjadi legenda, menjadi kunci, menjadi mesin, menjadi otak dari permainan Real Madrid ditarik oleh Ancelotti menit 7-5. Ketiganya tidak ada digantikan oleh pemain-pemain yang muda. Ada Kama Finga, lalu juga Valverde. Jadi, sejak menit 7-5, Real Madrid mengubah pola permainan, pakemnya menjadi 4-4-2. Vinicius Junior di kiri, Rodrigo di kanan, di tengahnya hanya mengandalkan Kama Finga dan Federico Valverde, sementara di depannya Karim Benzema nggak sendirian, tapi ditemani oleh Asensio. Perubahan inilah yang membuat situasi menjadi chaos di lini pertahanan Manchester City. Dan ada dua crossing yang akhirnya secara impossible, spektakuler, bisa dimanfaatkan, dieksekusi oleh Rodrigo, jadi dua gol dalam kurun waktu 2 menit. Menit 90 dan menit 90 plus 1 yang memaksa perpanjangan waktu. Memaksa perpanjangan waktu, karena agregat yang sama. Ini sungguh comeback yang luar biasa, yang sulit masuk akal, tapi itulah yang terjadi dan ternyata ada rahasianya dibalik itu sebelum pertandingan. Kalau Ancelotti sengaja menyiapkan klip pertandingan-pertandingan di mana Real Madrid berhasil comeback, dipertontonkan kepada para pemain, dan waktu itu sebelum pertandingan ada 8 video atau cuplikan pertandingan yang disajikan. Jadi ada 8 pertandingan comeback-nya Real Madrid, lalu di akhir cuplikan video itu ditulis one more to go. Jadi satu lagi. Dan ternyata betul-betul kejadian di Bernabeu. Inilah yang membuat sepak bola ini menjadi luar biasa, spesial. City tampil luar biasa, menurut saya sangat brilliant juga. Tapi memang kemenangan menjadi milik Real Madrid. Ada campuran pengorbanan, ada campuran tidak mau menyerah, ada campuran disana kombinasi daripada keberuntungan juga. Dan keberuntungan dalam sepak bola tidak pernah lepas dari upaya effort. Begitu juga yang terjadi di hari sebelumnya. Liverpool di El Madrigal, tertinggal 2-0. Siapa yang nggak ketar-ketir? Siapa yang nggak keringat dingin? Menghadapi VRL yang tiba-tiba bermain sangat berani, sangat agresif, pressing di depan dan 2 gol. Dari bola Yedia dan juga Coquellan. 2-0 di babak pertama agregat sama, tapi Liverpool kembali menunjukkan determinasinya. Liverpool meningkatkan intensitas permainannya dan beruntung punya kedalaman squad yang bagus. Jadi ada pergantian-pergantian di babak kedua, Diogo Jota digantikan Louis Dias, di tengah juga Jordan Henderson kembali main. Dan artinya apa? Intensity itu tetap menjadi milik Liverpool. Intensitas space itu kan ada hal yang sangat krusial di sepak bola modern. Dan itu yang diambil lagi oleh Liverpool di babak kedua. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Jurgen Klopp di paru babak pertama, di halftime ruang ganti. Jurgen Klopp menekankan kembali lagi, play football, play the Liverpool way. Jadi Jurgen Klopp minta para pemain tampil memainkan sepak bola yang mereka biasa mainkan dan sepak bola dengan cara Liverpool, the Liverpool way. Itulah yang terjadi sehingga terjadi comeback yang luar biasa, spektakuler. Tiga gol yang membuat kemudian dua-duanya lolos ke final. Jadi headlinenya dari semifinale kedua, baik di El Madrigal maupun di Bernabeu adalah comeback fantastik. Comeback spektakuler. Itulah kuliah yang kita dapatkan, pelajaran yang kita dapatkan dari dua subuh berturut-turut semifinale kedua Liga Champion. Dan kita akan menyaksikan bagaimana Real Madrid menuju Paris untuk mengincar gelar Liga Champion yang ke-14. Dan bagi Liverpool adalah gelar Liga Champion yang ke-7. Kita akan menunggu drama apa yang terjadi di Paris nanti setelah drama luar biasa di El Madrigal maupun di Bernabeu. Keajaiban Bernabeu, Manchester City tragis, comeback luar biasa dari Liverpool. Tapi juga kredit angkat topi salut buat Villarreal yang menurut saya tampil dengan harga diri tinggi. Penampilannya jauh mengangkat bobot harga diri Villarreal ketimbang bertahan seperti di Anfield. Tapi Villarreal kalah dengan gagah berani. Villarreal kalah dengan kejeniusan para pemain seperti Sadio Mane. Kejeniusan Jurgen Klopp. Begitu juga Pep Guardiola harus angkat topi buat Carlo Ancelotti. Kejeniusannya menggantikan trio Casemiro, Kroos dan juga Modric. Sejak menit 75 perubahan situasi, ini yang mengubah situasi sampai juga terjadi heading yang sangat fantastis dari seorang Rodrigo. Dua gol dari Rodrigo. Yang membuat dirinya masuk dalam daftar sejarah Liga Champion sebagai pemain pertama yang bisa mencetak di babak setelah 90 menit dengan dua gol. Pemain pertama mencetak dua gol setelah menit 90 menit atau di masa injury time. Kita akan sama-sama menyaksikan final Real Madrid dan Liverpool di Paris 28 Mei menjadi final untuk ketiga kalinya bagi Real Madrid dan Liverpool setelah tahun 1981 dan 2018 lalu. Sekali lagi saya ingatkan jadi solusi bukan polusi sepak bola dan tetap di gocek.l Terima kasih telah menonton!